Mestinya adanya dimana, kemampuan dia ini mempertahankan dirinya sendiri Itu namanya apa? Sebetulnya konsep entrepreneurial Tidak harus dia punya bisnis segede pagung ya Tapi jiwa entrepreneur itu dia harus hidup di dirinya Karena the future of our country itu adanya di tangan entrepreneurial Negara-negara yang sudah pada maju, Amerika dan lain-lain Kenapa dia bisa hidup karena entrepreneur-nya baru? Menyebabkan mereka bisa menyebabkan kerja dan lain-lain Kita itu less than 3% Korang kalau nggak salah ya, less than 3% Kok kita punya resources yang begitu hebat Kok entrepreneur kita cuma 3% itu buat lu nggak make sense Dan kalau kita dengerin nih, Rosan Ngobro, Sandi Undo Ngomong Apa sih ujung-ujungnya? Dia mau gedein siapa? Dia mau gedein UMK ya? Nah, kalau mau gedein UMK, caranya gimana? Lu jangan jadi gini Analoginya gini Kalau lu mau ngajarin orang untuk bisa makan setiap hari Lu jangan kasih dia fish setiap hari Lu jangan kasih dia ikan setiap hari Lu kasih dia kaya Ajarin dia caranya mancing Setiap hari dia bisa makan Nah, sama Orang-orang ini nih, yang student-student ini yang waktu baru lulus Dia udah punya creative skills ya Udah punya Tapi yang dia nggak punya apa? Yang dia nggak punya yang lain Nih, kenapa ada ini misalnya? Atau mulai di sini dulu ya Jadi, lu udah tau ya Robert Kiyosaki kan tau ya Ngomong yang 4 ini ya Ide lu jadi worker Lu akan menjadi leader Lu jadi owner Lu jadi investor Itu ujung-ujung ya Kita jangan ngomong gini dulu ya Kita ngomong sampai sini aja Dia kan butuh banyak hal You need a lot Lu harus tau Misalnya kayak business model Siapa sih yang ngerti business model? Gua juga nggak ngerti Hati-hati amat 10 tahun gua berbisnis Gua juga nggak ngerti What the hell is business model? Pokoknya gua nagar Jual, gua dapat duit Gua seneng-seneng aja selesai Tapi suatu hari ada yang nanya Sak, kalau lo mati Bisnis lo jadi kayak apa tuh? Bisa nggak lo ninggalin legacy lo Supaya bisnis jangan terus Dulu Walter Lendor Sekarang jadi Lendor Dia juga sama The first 20 years of his business Dia kayak titlar Suatu hari datang di kunyuk Namanya CEO Terus dia bilang Gua robah company lo ya Gua bikin kamu dulu jadi global Emang lo pilih Lendor ngerti Saya ngerti Somebody else came to the business Nah maksud gua Kenapa mesti nunggu orang lain sih datang? Kenapa nggak lulunya gua ajarin? Gini loh caranya Jadi waktu dia lulus Baru dia memasuki Ajam bisnis ini Dia mengerti Simple konsepnya Jadi misalnya kita isi Nah dalam hal ini misalnya gini Lo punya kan ininya Lo waktu baru lulus Lo udah punya ini dong Lo diajarin kan Diajarin Tapi yang lainnya lo diajarin kan? Ini lo belajar di mana? Belajarnya di workplace Yang ada kita bete-bete Ini orang yang sampai malu Ngapain juga lo Terus jualin gede lo gak aktif Bener gak? Itu kan kenyataan di wapangan Bener gak? Udah nih Suatu saat dia naik ceritanya Naik pangka Suatu saat kita bisa ajarin dia Intellectual capital Misalnya Gimana supaya dia Embris dirinya dia menjadi hebat Waktu dia pindah Dia nilainya naik Misalnya Gajinya dia naik Misalnya Itu masih di level workers ya Tapi begitu lo masuk dimension business Dia ngerti gak konsepnya? Aku rasanya gak ngerti Gue lebih akat topi Orang kayak misalnya jogger Dibanding orang yang bilang Aku jago gambar Tapi habis dijualan Berapa? Lo punya ini yang hebat Tapi lo gak bisa spin itu Menjadi monetary items Creative economy It's all about that Gimana lo mindain ini Jadi ini Udah Misalnya sederhani Lah kalau kita gak ajarin ini Gimana sih? Gak bisa dong Kita juga harus ajarin dia leadership Nanti kalau dia punya orang banyak Misalnya gimana Itu kan juga penting Dan yang paling terakhir Sebetulnya Ini Ini yang menurut gue Di Indonesia ini Belum keluar nih Di Irvani Udah sejauh ini disini Lo tuh belum Tak into this The giant ini Lo belum keluar Caranya lewat mana? Kasih toolsnya Jadi grup ini Nanti ngasih toolsnya Bagaimana caranya Lo jadi knowing Dan lo bisa unleash Lo punya giant Supaya lo bisa capai Lo punya biggest potential Siapa yang tau Bahwa di dalam Irvani Ada yang lain Gak ada yang mau Even lo mungkin gak tau Justru poinnya ini Harus menjadi fasilitasi Gituan gitu Gue tuh kepengennya I firmly believe Waktu Members itu ikutan Kita tuh pinterin dia Gue kasih lo caranya mengail Gue kasih lo caranya cari umpan Jangan gue kasih lo caranya cari umpan Jangan gue kasih umpan sama lo Ih enak banget dong Lo malah nge-boding dia Sama ada lo balik Kenapa sih lo sekalian anak lo? Gampang deh Why do you put your kids to school? Supaya suatu hari Dia bisa secara-cara Saya ingat Apa sih bedanya sama ini? No difference Jadi poin gue yang nomor satu adalah Pinterin dia Untuk pinterin dia Kan lo mesti cari orang yang pinter dong Bener gak? Masa lo ngajarin orang yang udah segini levelnya Lo ajarin apa orang yang segini? Ya jadi ini yang ngajarin ini dong Lo mesti selalu bawa dia ke atas Jadi kalau ada pertanyaan misalnya Dimana chapter dengan pusat? Bawa chapter ke pusat pemikiran Jangan banget Caranya gimana? Nah nanti tuh muncul Misalnya kalau di gambar yang berikutnya Misalnya kayak gini nih Ya Mungkin peta ini kali lebih gampang Ini kan ini members nih Ini semuanya udah members Lo ada disini Tapi tadi itu yang Kedolosan mungkin dia ada disini Ini kan gak bisa di bridge dong Bener gak? Dimana lo cara bridge nya? Ya tadi Lewat yang namanya ini Yang namanya member to member Karena lo member dan lo member Kita atur Lo exchange ya berdua ya Gue berarti dari event boleh Karena lo member Lo boleh berlain sama lo Tapi tadi The first one hour lo ya Konsekuitnya Lo janjian ya berdua deh Lo mau gimana Ngaturnya Apa akibatnya? Dia benefit Lo benefit Dan ini hanya bisa terjadi Kalau lo ada dalam sini Sekarang kita push Yang tadi gue bilang misalnya Student Gue mau apply ah di kantornya Irfan Si Irfan bilang sorry Kalau lo gak ikutan ini Gue gak mau kaya dulu Mau apa dia? Bener gak? Kan sekarang supply lebih banyak dari demand Betul? Berarti yang berada di posisi Lebih menuntukannya yang mana? Pengguna dong Jadi pengguna balik sekarang Sorry guys Kalau lo gak ikutan ini dulu Gak bisa Waktu kita paksa dia masuk sini Bukan hanya sekedar Bawa lo bayar membership Bukan Tapi dia menjadi part of this community You build the community Harus Association misalnya Siapa saja Misalnya printing association Mau ikut Kita lintang Lo mau ikut boleh Lo mau ikut yang mana? Lo mau ikut yang paling bawah Yang cuma seneng Ayo play-play ketawa-ketawa Atau lo memang serius Lo mau ikutan di Glissier Boleh Tapi boleh tidaknya dia masuk Balik lagi ngobrol sama membernya dulu Lo pikir gue masuk Gak ditanya ke 5600 member Ditanya Nih ada manusia namanya Ini profilnya gini Tolong liat 5600-nya ngecek Who the hell is this guy? Karena itu kan bagian dari tadi ya Gue gak mau menamarkan Elite Club ya Tapi in a way Sebetulnya itu Jadi artinya Sorry Kalau gue gak liat Fit to my organization I'm not doing Jadi Ini lama-lama Akan menjadi Somewhat a prestigious Group Dimana di dalamnya Tadi terjadi Business exchange Kita juga sama-sama printer Misalnya gitu Kita selama ini Kalau mau bikin acara Apa yang terjadi? Kita juga duitkan ya Selama printer Dibalik dong sekarang Dia yang mesti naik Gue boleh gak ikutin acara lo Sorry Today bukan lo Hari ini lo Boleh dong Siapa omgo punya Ini lo punya kita Kita dong yang milih dong Masa kita tergantung sama printer Masa kita tergantung sama Color separated It doesn't make any sense It doesn't make any sense Ikut Kenapa advertiser harus ikut Misalnya nantinya Ya tadi Waktu kita udah create Traffic-nya Traffic itu Itu bisa kita tembengin sekarang Lo kalau mau ber Apa itu namanya Mau ber Mau ber Apa Beradvertise di tempat Lo boleh Tapi lo harus dibayar Ada dollarnya Istilahnya Ada rupiahnya Sekarang Misalnya lo jadi member Sekarang Irvan ikut misalnya Rankin nomor 1 Misalnya Lo beli Misalnya 100 lembar shares What do you get? Misalnya gue dapet 6 giga space Misalnya Lo mau ngapain Manu gida Lo terserah lo Lo mau tampil Portfolio lo Segala itu terserah Dan lo dapet certain privileges Misalnya Lo akan muncul di halaman 1 Kenapa lo bayarnya ini? Tapi kalau lo bayarnya 0 Misalnya gitu ya Cuma sepeda Cemeh-cemeh ikut gitu ya Ya soalnya lo dapetnya di halaman 700 Tergantung lo member nomor berapa Jadi Privileges ini juga penting Sesuai dengan Dimana lo berada Lo undang expert siapa? Misalnya tadi Gue mau belajar yang namanya Entry and exit strategy Gue tanya sama lo Berapa manusia di metademi yang ngerti Entry and exit strategy Apalagi designer Gak ada pikiran Hari ini gue mulai Nanti gue keluarin Gak ada Gue aja gak mikir Gue mikir mungkin baru I don't know The last 5 or 8 years Baru kali gue particular banget Gimana caranya gue exit this business Exit tuh maksudnya Bukan gue matiin gue ya Exit gue bisa jual ke orang lain The brand grow Persis kayak brand grow Gimana caranya ngajarin mereka Karena siapa tau loh Begitu dedikasi equipment Tiba-tiba tuh meledak to orang Tuk-tuk-tuk Dia bisa tumbuh Akhirnya kan dia happy juga Dan kalau itu Termasuk di dalamnya misalnya Bahwa gue jangan Ngerjain graphic design Ya gak apa-apa juga At least you provide An opportunity buat dia Kalau ternyata Rute ini tidak bisa Menghasilkan buat dia Di daerah dia Poin lo tadi ya Di seluruh misalnya Jadi dia bisa memulai Bisnis lain kan Kenapa tidak Kenapa? Karena lo kasih dia apa Imo apa? Imo entrepreneuriannya Jadi makanya Ini secara tidak langsung Gitu ya Lo mau jual ke siapapun Jadi bisa sebenarnya Tapi tentu kita harus Tutup dulu dong Kita bilang Entah dulu dong Gue-gue dulu dong Kan gitu misalnya Gue-gue dulu dong Teman-teman kita dulu nih Creative economy dulu Misalnya photographer Sebenarnya Kita ajarin mereka dulu Baru nanti orang Mereka silahkan Tapi kenapa Entrepreneur model itu Menjadi penting Karena ini adalah foundationnya Orang itu tahu caranya Memulai sebuah bisnis Dengan ilmu dia Which is this Nah kalau di lo ganti Ganti aja di photography Boleh aja Tapi yang lainnya Nggak berubah Lainnya kan sama Dia ganti bisnisnya Dia ganti leadership skillsnya Dan lain-lain Apa dia ngerti misalnya Hal-hal sedana Bagaimana caranya Bangun intellectual capital Oh dengan menggambar Lebih banyak Enggak Licensing misalnya Siapa yang ngerti itu Nggak banyak yang ngerti itu Nah kalau kita enrich dia Kita ajarin dia Dan dia punya knowledge Ya kan Oh iya ya Ternyata gue harus gini ya Supaya gue bisa jual lebih banyak Good Kemarin tuh Waktu gue keluar Dari meeting itu Gue ngobrol sama Hermawan Di depan Kan dia ada komponenya dia Gue bilang sama dia This is the right model For business owners Di atas dia ada Design space Di bawah ada art space Dia bisa Apa itu namanya Dia bisa rentalin Di depan dia berjualan Perfect Sebuah tanya Lu di depan berjualan Berapa persen Wah Cukup banyak Kontribusi brand gue sendiri Itu kurang lebih 32% Wah hebat Lu berjualan 100 juta 30 juta Isu orang brand Nah hebat dong Persis kayak Alan Chan Mungkin kalau lu pernah Yang lu bilang Alan Chan Nah kenapa kita Nggak ngajarin orang Menjadi the next Alan Chan Maksudnya semua orang Yang lulusan Gini ya Maksudnya bisa kayak Alan Chan Pasti bangsa ini hebat Kenapa Kita punya kreatif ekonomi Yang luar biasa Itu nggak Orang dual baktif Dual Instagram Masa dia cuma jual baktif doang Kemarin gue dikasih sama My sister Aku dikasih dompet Misalnya aku nggak kasih Dompet itu ada satu sisi Yang bisa dicopot Lu bisa ganti Dengan baktif Mau nyalu Jadi misalnya Lu menikah Menggunakan baktif kayak gini Itu kan signature kan It's your batik When you got married Itu sama dia dipotong Ditaruh di itu Jadi basicnya apa Cuma dompet besar Cuma ditempelin doang Sama stupid piece of batik doang Sudah ini Oh this is mine Bukan punya lu Simple Nah kok ini nggak bisa jadi bisa Bisa Harus jadi bisa Jadi jangan sampai Mereka-mereka ini Waktu mengikut-mengikut kayak gini Ya itu tadi Cuma ayo-ayo denger Dengar Instagram Master Gak so Dengan definikasi Nggak bisa kayak di keluar There will be that There will be Irfan talking There will be Riko talking Yes There will be all of that Yes Tapi itu baru ini Gua liat Baru satu kuadran Bagaimana dengan kuadran yang lain Ini misalnya Ini kita ajarin Jadi lama-lama di ngerti Iya juga ya Kalau gua pitch Gua yang rugi Nah Kan enak kalau kesadaran datang dari dia Daripada bilang Ampun Ketak pemerintah Tolong jagain gua dong Supaya gua nggak di pitch Lu pikir dia mau dengerin Lu Kagak Makanya aku selalu bilang Never pay the government Never pay What that boy Lu mau dapetin dana Dapetin dana dari lu sendiri dong Kalau nggak lu juga disana tuh Dikasih ikan kan Oh gua dikasih ikan Ampun yang tawar Gua pake ikan nih Ikannya abis Lu dihidup Gak lagi dong Enggak Lu nggak ngajarin orang Jadi pintar Gua tuh pengen minterin dia nya Gitu Karena kalau dia pintar They can do anything Itu sebetulnya intinya Nah Kenapa mesti muncul produk-produk lain Kenapa mesti muncul produk-produk lain Misalnya Let me just give you Misalnya kayak gini ya Ini sorry tulisan gua mungkin nggak begitu Yang pertama adalah ini sebenernya Self-enrichement and growth Yang tadi tuh lu liat tuh Banyak banget Mulai dari forum Banyak tuh pokoknya Banyak banget yang lu bisa lakukan disini Tapi ini baru one Yang mana ini sepenuhnya adalah Membership fee dan basisnya Bagaimana dengan yang lain Misalnya gini Lu jadi knowledge center Oke Irfan tahu caranya melakukan sesuatu Jadi modul Jual Jual ke siapa? Jual ke siapa? Jual ke sini? Eh gua jual ya Lu beli harga yang sekian Lu boleh replikasi ini Seribu kali Ngomong kosong Itu kan punya lu kan? Bener nggak? Lu punya case tadi? Oke gua mau jual Oke Siapa yang mau liat case tadi? Oke bayar ya Tadinya sekian Gua belum tahu nih Persisnya bagaimana bangun satu persatu Tapi ini semua potensi Bisa menghasilkan funding Untuk dirinya sendiri Terserah lu maunya nantinya apa Dia bisa jadi database Misalnya gini Semua sekarang mendaftar Misalnya tim Ardi sendiri Jadi ada seratus sekian nih kalau nggak salah Atau tiga ratusan sekian Ini mendaftar di sini Emang ini nggak jadi database? Jadi database Lu pikir facebook sama google Duitnya dari mana? Dari specify Oh kalau lu mau jual gini kan Itu cocoknya profilnya e-wall Cocoknya kamu Cocoknya kamu kan gitu Jadi waktu lu buka facebook Yang lu liat itu itu Lu buka facebook sama gue Buka facebook Lu pikir sama advertise ini Akan Kenapa? Dispecify dengan lu Untuk umur lu berapa Gitu ya Jadi lah Kenapa ini nggak bisa kita lakukan juga? Ini kan bisa kita monetize Kita jual siapa? Kayak advertiser Lu mau jual apa sama masih Irfan? Oh Irfan senangnya Misalnya ada toko Gunung Agung ya Dia senangnya beli marker Nanti engine ini bisa kita gunakan Untuk mendapatkan itu tadi Habit lu apalah Itu profilnya kita bisa baca Itu jadi di sini Betul? Kan bisa muncul Ini di sini consulting center Sekarang gua mau belajar gimana caranya bikin Perusahaan kayak Tokyo Skipjack Gua ngomong langsung Gua ngomong langsung Gua ngomong langsung Gua ngomong langsung Consol Dan karena masuknya lewat pipa ini Pipa ini kan diketahui kan Oleh orang lain Di dalamnya ada lu Therefore gua ngomong langsung Langsung sama lu Muncul di sini kan gitu Sama misalnya Sekarang kita punya outlet store Apa maksudnya outlet store? Kayak tokonya si Hernon Lu punya produk Biling sendiri Kayak Hernon tuh Bikin apa? Agenda Kayak namanya Jualnya dimana? Jualnya di sini Lu punya itu berapa tadi? 6 giga space 5 giga I don't care what the size is You can do whatever you want With your space Tapi semua orang Dipaksa untuk pergi ke portal ini Nih Misalnya ya Again by all means ya This is not about website ya By all means Tapi portal ini Allows you to access everything Mulai dari database Nah siapa yang bisa akses ya? Hanya privileged members lah ya Setiap orang mau dateng Gue mau mau tau Misalnya Irvan Bungu ada berapa ya Maaf maaf aja Lu gak bisa Tapi kalau lu part of this membership Game Yes you can Nah ini tuh nanti di Pipeline Ini semua dibikinin link In-nya misalnya Dibikin digital app-nya Dibikin segala macam Then suddenly becomes Satu Dalam kata peti Satu Satu Community Yang didalamnya ada members Dan penggunanya dia sendiri Itu yang paling utama dulu Kalau dia udah menggunakan sendiri Kan terjadi itu transaction Habisnya lu buka pintunya ke orang lain Siapa saja yang masuk boleh Misalnya Gue mau bikin taos Beduai gue Sini Dia tidak centangin tuh Sorry ya Jadi misalnya Lu masuk satu portal Ada satu page Lu bikin inquiry Saya mau Mau ini Mau ini Mau ini Tolong cariin gue 50 graphic designers Yang bisa mengerjain ini Jadi semua member yang masuk Harus ngasih tau Lu bisa ngapain aja kerjaan lu Betul gak Price range lu lu masukin Price range gua antara ini sama ini Atau ini sama ini Jadi begitu orang masuk Gue perlukan ini Langsung lu 50 atau 500 Yang gua bisa panggil Betul lah Jadi Data-data itu gak wasted Data-data itu bisa digunakan oleh somebody Untuk akses lu Sekarang kalau misalnya Kemarin kita diundang Sama perusahaan X Misalnya negara gitu Mereka bingung Duh gue pergi kemana ya Kalau lu mau cakap Yang ada pak Banya temen Ya kalau temennya refer kamu Kalau gak refer lu misalnya Nah kalau lagi gak di refer Lu gak dapet kok opportunity Justru yang kita masukin ke sini Everybody has a fair opportunity Nah sekarang tinggal Lu kan abis itu dia liat Karena hasilnya Oke gue udah dapet i List Gue dapet 5 nama Misalnya gitu Langsung masuk website-nya Gue lihat kerjaannya Oke lah So-so lah Yang ini wah ini bagus nih Dia kan udah bisa memfilternya sendiri Sesuai dengan kebutuhan dia Jadi cara lu mempromosikan diri lu Dan perbaiki ini lu Which is our game anyway Which is not different than everything else Jadi ini semua nantinya Harus dibawa dalam bentuk yang sangat dekat dengan dirinya Ini Jadi Udah sejauh mana lu mulai Ya mulai dong Ya gila Udah kayak gini Gas Jadi dari segi konten Balik lagi nih Konten lu tuh bisa apa saja Sekarang misalnya Iwo punya satu expertise sendiri Dia munculin dalam bentuk misalnya A video format Gue cerita gitu Siapa yang bisa akses Ya kalau lu member lu bisa akses Iwo Lu bisa dengerin Iwo ngomong tentang konsep ini Tentang konsep ini Apa yang dimaksud dengan typography Mungkin Iwo ngomong langsung Munculin disini Then it becomes some access point Untuk orang untuk mempelajari Apa yang gue bisa dapetin dari sini The more you put as a content The more likely orang akan datang ke tempat Dan ini nanti penggunanya siapa Gak hanya di Indonesia Yang gue kejar adalah apa Global market Loh siapa bilang orang di Solo tuh Yang tadi udah dying gitu ya Tiba-tiba ada yang telepon Dari Disney Amerika bilang Eh I like your word Boom dia jadi Benar gak Yang dia gak punya apa sih Opportunity dia doang That's all that they don't have Kita di Jakarta Udah walaupun banyak obrol kanan kiri Yes of course Tapi mereka Gak ada Jadi gak harus tergantung Daerah dia doang Maksudnya gitu Bukan berarti kalau di Solo Loh aja bisa dapet Komoran proyek dari Solo Kasian banget gitu It doesn't make any sense to me Dengan adanya yang ginian Ayo kita bawa Kita ngomong Nah nanti bagian marketingnya Bukan hanya marketing kepada the members Itu kemarin langsung Semua orang punya itu sendiri kan Username dan password sendiri Lo instant langsung Gue mau ngabarin sesuatu Gue punya member 4 ribu misalnya Jelem Dia pencet satu button Jelem 4 ribu dan 4 ribunya dapet Dapet information itu Tapi bagaimana dengan dunia luar Nah mungkin marketingnya justru Koncentrasinya ke dunia luar Misalnya bawa ini ke Amerika Bawa ini ke mana Gimana caranya tadi tuh Si Andi misalnya Andi tuh tau tuh cara ininya Pakai dong Ajak dong Taruh dia disini Kerjanya disuruh ngapain Disuruh kerjanya gitu Eh lu pikirin ya Ini dilihat sama seluruh dunia Bener Dan what do you create You create an opportunity Nah apakah semua orang Di dalamnya pasti dapet belum Tentu I'm so sorry Lo punya 6 ribu member Enggak berarti Lo bisa guarantee 6 ribu 6 ribu dia dapat kerjaan Enggak Bukan itu maksudnya But at least the probability is there Sekarang kita suka liat The hands Kita suka liat design milk Who's doing that Kenapa kita gak doing that Itu kan kurang lebih yang dicoba dilakuin Amat gravy.com Ini kan kayak gitu Kalau itu lu bisa bayangin gitu ya Itu ada di tempat kita gitu The whole world will see you Bener gak? Itu Itu poinnya Jadi isi dia Supaya dia jadi jangguannya Tapi jagoannya multi-dimension loh ya Gak cuma jago gambar loh ya Jago bisnisnya juga Jadi ini segala macem Habis itu apa? Taruh dia di world platform Siapa tau dia jadi Karena kriteria ekonomi pada akhirnya Dia cuma itu Ini loh Ini loh Duduknya belum selesai ya Jangan mintir dulu Belum selesai Ini Kriteria ekonomi power itu Ada yang begini ya Kalau gak ada ekonomi power itu Kalau gak ada ekonomi power itu Kalau gak ada di mana Adanya di cedar dulu doang Bukan belum ini Please do Perhaps mungkin Karena saya datang ke belakang Tapi if you're saying Open online sourcing To the other things And maximizing Onentizing our power Who's protecting The environment You are The ideas No You are When I say you The members Jangan lupa Ini konsepnya Members Two members But not run by members What do you say Buat si Hollywood Ternyata tertarik Ternyata terkenal yang Sober penyarik Yes Caranya apa Pinterin dia Kasih tau dia Caranya protek dirinya Kita gak bisa bagging sama orang Ini bagian burung Udah bisa It doesn't make any sense to me How You have to be self-sustained Nah bahwa nanti Grup ini juga membantu Dari mana bisa bantu Pumpulin dulu dong Dolarnya Pumpulin dulu dong Rupiahnya Kalau lu rupiahnya banyak Lu hire lawyer dong Eh lawyer begini dong Standaris Standarisasi Yang aman buat gue Aman buat klien Semua member lu boleh pakai Enak kan Everybody is standard Jadi lucut nih klien Gue sama Niko Ini bentuknya Gue sama Sama juga Kok you guys Sama sih How Dari mana Karena lu punya duit Jadi kalau punya duit itu Gitu aja Ini gampang-gampang gitu Itu do a lot Itu aja sih sebenarnya Yung E Gak ada duit Gue ngapain Gue tuh menggaji Wah Buat gue Gue suka Iya Dan besok harus jalan Bagaimana cara Membuat Sebuah transformasi Dari Adi yang sekarang Menjadi begini Kelihatan Elegan Dan membergakan Buat Adi itu Dan tidak hilang Gitu 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 Stok Inggris Gitu Harus ada itu Sehingga itu menjadi Menjadi Tertak Gini Caranya banyak Ya Gue lebih seneng terus Just do it Nanti Adi mau ikut Atau enggak Itu seneng gue Terus satu Jangan Jadi Dibuktiin aja dulu Jadi asis itu Dulu lihat aja Jalan gak Lo nilainya sendiri Buat lo Kalau lo jauh Jadi aja Menger selesai Tapi kalau misalnya By planning By design Juga bisa kan Seperti Supaya kita Bisa bertransformasi Dengan baik Yang gue inginkan Sejujurnya Terutama Kalau lo liat Chart yang ini This is probably One of the most important Chart Kalau kita ngomong Monopalization Which is this part Yang gue butuhkan Adalah Mereka yang mau Komit disini Misalnya gini Seribu.com Crevy.com Dia enggak akan Begitu gampang Tiktok Kenapa Dia enggak punya Credential Bukan Credential Dia enggak punya Profili Maksudnya Kalau ditanya Siapa yang Jalanin itu Dia enggak punya Credential Tapi kalau sekarang Hermawan Bikin kayak gini Dipercaya Pasti percaya Kenapa Credentialnya Ada Yang gue butuhin Disini Adalah mereka Yang punya Credentialnya Dia enggak Semua Semua Nunggul Niko Nunggul Mario Nunggul Nunggul Semua Nunggul Eh Apaan Lo taruh Di berapa Masing-masing Taruh Ngomong Pasong Taruh Semuanya 100 juta Apaan Lo pasti Jadi top Dan itu Bukan hanya Sekedar Keren-keren Dan bukan Tapi maksudnya Ini apaan Ya Kalau lo mau Naruh 100 juta Gila Lo Lo Bukan 100 juta Kecil Misalnya Misalnya Itu mana 100 juta Jadi Ini Yang paling utama Disini Is to build Credential Karena Kalau lo pada Ikut Disitu Ceritanya Jadi beda Oh yang ikut Memang jagoan Jagoannya Misalnya Pasti Ada sesuatu Di dalam Misalnya Itu poinnya Nah Apakah tadi Satu lembarnya sejuta Apa lembarnya sepera Itu Dan Sekarang Harus gue itu Jujur aja Kalau gak di itu Gak bisa Ini Ini yang gue itu Ini yang gue itu Ini hanya berbasis Revenue base Hanya berbasis Membership top Top Membership top Setiap tahun Setiap fax Itu 30 juta Kalau tipe 1 Tipe 2 Sekian Tipe sekian Sekian Mungkin gue bisa Dapetin sekian Sekian Itu kalau gue Projeksi sekian Wujud-wujudnya Tahun pertama Masih negatif Ini kalau Hanya mengandalkan Ini top Tapi kalau ini Boleh barin Boleh barin Misalnya yang tadi Creative economy Ada satu Transaction lain Masuk Lama-lama kan Ini pile up juga Nah kalau ini pile up Lo punya power Untuk bermain Di sini Nah sekarang kita balik Kalau power udah kayak gitu Sekarang salary Misalnya 390 Lo bagiannya 12 30 jutaan Sekarang gue tanya Akhir pada waktu mimpi Dapet gajinya Nggak dapat kan Niko kerja Dapet duit Raga Sekarang gue tanya Accountability Dalam hati dia Lo bayar gue Dapet Benar gak Sekarang duit yang terkumpul Ada berapa Posisi terakhir Tinggal berapa 60 juta 50 juta Sekarang Bendaharanya siapa gitu Dari zero To zero Sekarang Gue tanya sama lo ya Lo bendahara Lo bendahara Lo lagi pegang Duit 70 juta Kalau lo lari Siapa yang mau pegang lo Apa artinya Nggak ada accountability Benar loh Kalau kemarin bilang Ayo ketop alu Ayo diterima nggak Lo terima nggak terima Accountability Nggak ada Tapi kalau lo taruh duit Nick Gue titip duit gue Yang 100 juta disini Emangnya gue nggak Ngomong lo tiap hari Gue ngomong lo Gile lo Tiap hari gue tanya Nick Duit gue gimana Gue tanya Bete kali dia Tapi ini Dibutuhkan Supaya mereka yang menjalankan Dia bilang Eh Gue punya responsibility Gue dibayar lo Lili saya binded lo Bile lo Dan kalau dia berani pegang Misalnya posisi CEO Of a company Eh Dia riding on their shoulder lo Lo ada apa-apa Screw up on this business Buat lo gue ambil lo Secara pribadi Kemarin gue ngomong sama Riko kan Riko bilang Kenapa model kalian Ada yang gue setujuin Gitu kan Interport Duit Gitu ya Karena gini Kalau misalnya gue disuruh bayar 30 juta Misalnya gitu ya That's fine Kita running Agi 2 tahun Gue more than Mereka 30 juta Dibatuh duit Hanya untuk Nghidupin Nghidupin orang Kayaknya Mereka gak jadi apa-apa Sebenernya cuman Ini cuman karena itu Buatnya Ini harus ada model bisnis Gue juga gak tau bagaimana Makanya kalian dengan Come out dengan Adi Itu ya Gue tertarik Gitu kan Cuman ya tadi gue ada sedikit Romantisme itu dimancis Supaya kita harus Harus bikin satu perubahan Dari Adi menjadi sebuah ini Dengan sangat cantis Gitu kan ya Dan Butuh waktu heavy Butuh waktu Makanya waktu kemarin ditanyakan sama Niko Perlu berapa lama Aku cuman-cuman diisi ke media Kayaknya 2 bulan itu setelah Tau lu pendek Tapi gue juga ngerti Adi saat ini punya kebutuhan Untuk make a decision Mesti ngapain gue nih saat ini Yaudah kan Bingung juga kan Ini nunggu ini Baru jalan lagi 6 bulan Eh keman men Kapan lu mulai kan gitu Nah jadi ujungnya Menjawab pertanyaan lu Dia akan menjadi An attractive long term investment Gue taruh 100 juta Itu di level atas Membership gue mesti bayang lagi Kan lu hitung dong Tahun ini gue udah keluar 100 plus 30 Tahun depan gue lagi 30 Gitu kan Ngitungnya kan gitu dong Terus lu harus hitung balik Gue dengan angka itu Gue dapet apa Kan mesti begitu dong I'll give you an analogy yang simple Gue kebetulan di dunia brand ini Agak diehard lah gitu ya Tahun 2004 Gue pergi ke Singapur Gue bayar 2.500 sim Berapa tuh Ya 5 alasan juta 6 juta Gue menonton 2 hari yang namanya Global Brand Forum Kapan-kapan kalo mau tulis Tulis aja Yang pertama kali The first one that I attended 2004 2004 Itu Maksudnya Pembicaranya ada 7 Tapi sekarang Lo bayangin ya 7 ini siapa I'll give you the dimension sedikit Lo akan merasakan kalibernya Nomor 1 pembicaranya adalah Lee Kuan Yew Ngerti maksudnya ya kan Gue bayar 16 juta Tapi siapa yang gue dengerin Lee Kuan Yew namanya nomor 1 Ya Nomor 2 gue dengerin Deepak Chopra Pernah ternyata namanya Si penting kan lo Nomor 2 Nomor 3 siapa yang gue dengerin Namanya Tom Peters You know who Tom Peters is? General Manager of ID Ya Siapa 3 Nomor 4 gue dengerin Narayana Murthy namanya Pernah tau? Dia yang punya Infosys Technology The largest IT company in the world Namanya Narayana Murthy Yang nomor 4 Ya Nomor 5 gue dengerin namanya Rizkan Gue dengerin Rizkan Anchorman dari Al Jazeera Sekarang yang run the business of Al Jazeera Itu dia ngomong-ngomong Berikutnya lagi Tom Kelly Tom Kelly itu is a management guru Ya Berikutnya lagi Namanya Scott Badbury Kalah denger? Dia yang gedein Nike sama Starbucks Ya Oh ini? Berikutnya Anita Rodik Bukan Poinnya 8 orang ini Lo mesti bayar dengan 16 juta Lo pergi gak? Pergi Pergi Sekarang gue balik Lo bisa gak nonton 8 orang ini Dengan 300 ribu sebulan Saya tahu Udah bisa You pay more you get more Gitu aja Pertanyaannya Gimana membuat orang-orang ini sebenarnya Bisa mendapatkan itu Siapa yang harus mulai dua Itu di duit Ya Fortunately Nah Gak bisa paksa MB Solo ikutan 100 juta mati Ya Ngumpulin 10 juta jadi setengah mati Kita duluan Dan Credential itu kita beruntukkan Oh ternyata yang gede-gede ikut Dia taruh dulu itu Ya artinya Ya artinya Untuk Make it sharp gitu Artinya ini kan Business model yang baik ya Irfan juga Tertarik Banyak Gue juga tertarik Sekarang bagaimana caranya Kalau Irfan kan Ingin ini jadi transisi Elegan gitu Kalau gue enggak Gue pikir Ini sangat baik Untuk di business engine Dan emang harus dikerjakan Kalau Agi gak ikutan disitu Bodo Bodo banget Nah Jadi apa yang si Nanti nih si pengurus Gue tuh gak suka tuh statement bahwa Kalau Agi gak ikutannya Bodo banget Gue gak setuju Karena gue percaya Sakti kan Tau Bahasanya aja Semantik bos Semantik Iya tapi Tapi kita gak seperti Kita harus bawa Agi Tau gak Harus bawa Agi disini Ya bawa dong gitu loh Instead of Lu ikut apapun Agi Kita harus bawa Kalau mau berubah gitu Iya Makanya tadi kan gue bilang Cuma gue bisnis sama Sakti-sakti gue modal ini kita barengan yuk gitu Udah selesai Caranya selesai Tuh Cuman sekarang kan Agi Itu bukan lo Bukan gue Bukan hati kan Nah cuman Tergantung pengurus kan Yang baru Dia yang harus Nah kita bisa influence kan Pengurus baru ini Cuman maksudnya gue adalah Agi Itu tidak hanya ini Dan dia gak perlu Ngomongin elegansi atau apa Betul Tadi kan ada Buat gue tuh penjawab pertanyaan gue Ketika Tambah aja satu lagi orang Yang emang gak penting Sosial things Gak selesai Ternyata enggak Ternyata enggak Ternyata enggak Apa? Karena tadi yang gue bilang Waktu lo ngomongin Engine business Dia harus selalu berpikir Target Atau duit nih Lo 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 jangan mikirin ngomongin Soal kebaikan human rights Bullshit tuh Harus balance 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 Itu kalo ngomongin Sustainable business Tapi kalo ini Gue gak percaya Harus ngomongin sustainability Enggak Soalnya yang tadi gue bilang Sewaktu engine ini besar Van Orang Orang akan cenderung lupa ini Sewaktu dia ada di dalem ini Tapi kalo dengan ownership yang banyak dan equal Itu bisa berkurang Lo liat sekarang Lo liat sekarang Lo liat sekarang Gue tau Sati Gue tau Hermawan Rehatin industri graphic design sekarang Hancur Padahal ini orang-orang baik loh Merti gak poin gue? Poin gue adalah Ini orang Orang-orang baik ini Mungkin punya prioritas lain kan? Nah prioritas lain ini Yang harus disimbangkan Enggak bisa di dalem bisnis Kalo bisnisnya Ya kalo bagi gue Bisnis cari uang Titik Mungkin enggak Kalo misalnya nih Kalo dia mau sustain Dia harus perlatiin Humanity Or Business Iya Tapi kalo bisnis disini Selalu target nih Siapa yang mau ngomongin Oke Slow down sebentar deh Biar ini kertas-kertas Kita bisa eksperimen dulu Kertas yang bagus dari Indonesia Biar gak import segala macem Dengan licis yang kecil Bullshit man Gas Proyek Gue rasa bisa di balance Gue cukup optimal Balance not in house Kalo gue Gue mau ditawarin lo kayak gini Terus gue ada Ada apa namanya Divisi soal ecological thingy gitu Gak percaya gue Karena Gue akan mikir Lu yang orang yang tetap ada disitu Oh gue gak mau tapi Lu bukan Lu bisa ngajarin Sama orang Yang ada di dalam sini nanti Yang menjadi eksekutornya How to do that Kenapa tidak Maksud gue Mungkin Lu gak akan terlihat optimistik Bahwa ini bisa Karena gue Terus terang Gue tidak melihat ini murni Hanya sekedar For the sake of money Sorry This is not only about money For the sake of money Gak It's for the sake of money Ini adalah satu cara Bagaimana membuat Dalam tadi ya The association itu bisa Punya Opportunity Untuk bisa improve dirinya Persis Itu Itu A tool Satu alat Untuk improve dirinya Ya Tapi bukan the only tool Itu yang gue omongin tuh Ada tools apa yang lu bisa pikir Nih ngomongin soal Socially responsible Atau ecological Kayak gitu ya Yang bullshit stuff itu Itu sekarang hanya jadi Cap Atau apa Whatever gitu Karena apa Yang penting Duit dulu kan Semua orang tuh tau gitu Kita gak bisa Gue gak setuju Iya gue gak setuju Iya gue gak setuju juga Gue gak setuju Bahwa di sekolah Itu bullshit Social responsibility tuh harus ada Kalo buat gue Gini loh Porsinya Porsinya menurut gue Yang menentukan Kecil sekali Kecil sekali Apa? Menurut gue yang harus menentukan Bobotnya Itu adalah mangasnya sendiri Mau berapa banyak Tapi gue gak percaya bahwa Gara-gara ini Ngomong soal gue Terus jadinya hanya Gue gak sepaka There are people There are companies That are able to do both Isunya adalah commitment Sekarang mau berapa banyak Commitment ya Diatur aja Kan membersnya Gak cuma lo sama gue Rem Membersnya kan everybody Tapi Gue percaya Kalo misalnya Gue ngelakuin itu ya Profit dan Prinship Itu dari dulu Gue sekarang seperti ini Dan gue gak percaya Bisnismen yang real Di Indonesia nih ya Memperhatikan itu Kita robat Kita robat Iya Tapi Ya bisa Bisa Merubah kayak gitu ya Cuman kalo menurut gue Yang sekarang nih Untuk bisnis seperti ini Duit kencengin Setelah itu Dia akan Gini ya Kalo dia Ditarik-tarik dulu nih Soal ecological segala macem Ini si membernya ini gak akan cepat berkembang Karena Benefit Benefitnya Akan terhambat oleh pikiran-pikiran Segala macem tadi tuh Yang untuk balancing Kenapa Menurut gue bisa Karena menurut gue Apalagi lu ya Lu sangat knowledgeable mengenai Tentu Lu yang mesti bilang sama kita Ini harusnya gini Di balik dong Kan ini teman gak Lu sederhana gini Kan lu lakuin ini Dan lu jangan jahat sama orang gitu Kan lu ya You the owner of the company You the owner Yang itu chief of CSR itu kan Ya Itu kan bisa kan kita bangun ini loh Kita bikin satu disini Siapa dia Gak usah lu yang jalanin Tapi lu yang isi dia Dan gue percaya ya Ini Juga gak bisa jalan Kalo gak disi sama ini Karena ini sama ini tuh sama The user is the member And the member is the user Ajarin mereka Gini loh caranya Suruh dia yang jalan Jadi jangan kita yang capek Kalau kita yang taruh duit Gila kalau kita yang taruh duit Kita suruh kerja Nah kan juga Nggak mau Tapi kalau kita mengisi Yes They can seek Ideas From anyone of these guys Sekarang nih Ini ada Imajinasi Kosong gitu ya Misalnya 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 nih Satu korporasi ini Suar sekali Soal Dia punya Apa namanya Program-program banyak Bulan macem Pengmandiri Misalnya Dia punya banyak proyek CSR Yang ngancurin Juwana aja Ini yang gue tau kasusnya Satu RT atau RW Empat puluh kepala keluarga Dapet sekian Dua miliar Kalau gak salah Karena CSR Harus dihabisin Nah Spend it Spend it Itu Bagi short term itu baik tuh Baik sekali Terus si Mandiri ini akan Jadi member Jadi member ini nih Whatever it's name ya Ceritanya gitu Ceritanya gitu Lo terima gak? Bisa terima apa gak? Bukan Why? Kan tadi Yang atas itu Menentukan Who could be the next Owner of the company Kalau lo gak izin Gak masuk Iya Tapi kalau misalnya nih sekarang nih ya Dari bisnis nih Gini aja Dia akan membayar uang gitu ya Seperti member-member lain Iya Gak Proporasi ini Enggak Proporasi ini kan pasti bayar dong Mau jadi member kan bayar Tapi sebelum jadi member kan kita filter dulu Nah Ketidak percayaan gue adalah Gue hanya Misalnya gue ada satu Gue adalah satu member disitu Hmm Gue hanya satu yang bilang Itu no Nah Jadi apa tuh? Voting Voting Ya cuman satu yang gak Yang lainnya bilang yes Makanya Kita harus adhere by those principles Kan nih Kalo kita ngomong privileges Nih Tadi kita ngomong member ya Tarik ya Kalo kita ngomong membership Kita harus sepakat juga Bahwa harus ada layers of membership Betul ya Mereka sepakat Jadi misalnya ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, 4, dan 5 Ini kalo kita bikinin matrix gitu kan ya Misalnya Siapa yang boleh filter gitu ya Siapa yang gak boleh filter dan lain-lain Itu kan muncul Kalo layer 1 Dia dapet semua privileges Artinya apa? Mungkin gak bisa semuanya Menjadi the filter Pada waktu ditanya Misalnya ada seribu member Sibu-sibu udah ditanya Mungkin gak lu disitu Ada satu komite yang menyempakati duluan Kita udah filter duluan Mereka kita aja di layer ini Eh lu yang filter dulu ya The top 3 baru lu usulin ke yang lain Instead of kita seribu-seribunya Duduk juga memfeotor seribu korporasi Gars We pay them to do it We pay these guys to do it Nah apa jaminannya Orang-orang yang di atas ini Yang menentukan Ya atau tidak itu Itu balance Soalnya gini ya Ti Ini kan tadi lu bilang sendiri Adalah satu kelompok eksklusif ya Yes Sedangkan sewaktu lu ngomong asosiasi Ada kata Indonesianya di belakangnya Itu publik tuh Yes Nah itu Itu dua hal yang berbeda kan One of the things that i said on that presentation Nama Adgi gak bisa muncul lagi kalo ini muncul Nah that's why Kenapa? Tapi juga bukan berarti gak ada Indonesianya dulu ya? Oh silahkan Cuman ini kan gue terjebak disini nih Karena gue pikir gila Ini si Adgi sebenernya bisa Improve itself Improve the designers Ini di Indonesia kan Ya Tapi Masukan-masukan itu bayangannya gue adalah balancing Semua itu balancing Yang gue ajuin Nah ini Ada di sisi bisnis Ya Jadi dia Tidak bisa mencakup semua Apa yang si Adgi harus lakukan Gue paham Tapi I still believe you can add to it Add to it? Ya you can add to it Dan kita bikin kompetmen aja Ini sama-sama Ini kan punya kita Ini bukan milik publik loh ya Yang gue gak ngerti Irfan Maksudnya transisi itu Adgi bakal jadi ini Gimana mindai Adgi yang sekarang? Kesini Why? Itu yang gue gak ngerti Tadi gue mungkin punya sedikit Maksudnya Romani istilahnya Tapi kan Adi Nanti gak? Yang menurut gue Kalaupun dihilangin Menurut itu aja Itu juga kredibiliti kita Ya Ya Nanti lo akan cip juga Iya Tapi kenapa lo harus mikir bahwa Abgi akan hilang gitu Why? Kenapa? Iya kenapa? Kenapa? Lo kan udah berpikir gitu tuh Gimana nih transisinya yang elegan Supaya bisa tindak gitu kan Nah itu kan artinya Yang artinya ada Ini biasanya Kalau misalnya seperti itu Kita gak usah meeting disini Untuk mencari format baru Adi Kenapa? Kita meeting disini Untuk bikin bisnis baru Tuh ini kan yang lagi diajuin si Sakti Adalah bisnis baru Kita datang kesini itu gue On behalf of Adi Supaya Adi itu bisa bertransisi Menjadi suatu hal Bentuknya apapun Tapi bukan baik Bukan jadi ini top Ya betul menjadinya Menjadi apapun gitu Oke Ya itu bener Ini pun itu menarik Kalau misalnya itu ada Jadi bagian dari Hal baru itu Soalnya yang gue tangkap lo tadi Menjadi ini Nah itu salah gue Gue tangkapnya Kalau Adi Men transformasi diri secara elegan Menjadi ini Nah itu agak aneh gitu Itu gue salah Ternyata Bagaimana Adi Next Mengambil ini Mengambil ini Mengambil ini Menjadi sesuatu Ya Gitu kan Kita yang EI GE gitu Oke Bukan yelah